Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon, 27 Agustus 2016. Hakim tunggal dalam sidang itu, Hakim Eman Sulaiman tak menemukan satupun bukti kalau Pegi Setiawan pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, kata Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 8 Juli 2024. Menimbang bahwa pemeriksaan diharuskan ada kehadiran tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti hukum yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan termohon, pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Maka menurut Hakim, penetapan tersangka oleh termohon dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan atas nama Pegi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ujar Hakim Eman di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024. Hakim juga menyatakan tindakan Polga Jabar mentapkan Pegi sebagai tersangka dugaan tindakan perlindungan anak, pembunuhan berencana, dan pembunuhan, tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Menetapkan surat ketetapan tersangka batal demi hukum. Menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon terhadap penetapan tersangka, ujar Eman. Hakim juga memerintahkan Polga Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi serta melepaskan Pegi dari tahanan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!